Selang sehari setelah Presiden Joko Widodo menaikkan perpusual pengkebirian pelaku cabul, DS warga desa Ciptodadi, Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan, kini jadi buronan polisi karena diduga telah mencabuli anak usia 4 tahun. Kendati kejadian sudah berlalu satu bulan. Sang ayah kami siang langsung mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID, Kota Lubuklinggau, gunam pendampingan kasus yang menimpa anaknya. Menurut Ketua KPAID Lubuklinggau, Abdul Hamim, pelaku DS, ternyata telah mencabuli kakak dan adik yang baru seumur jagung. Hasil laporan juga menyebutkan bila DS selama ini menjadi selingkuhan ibu kandungnya. Satu tahun yang lalu, kalau yang S ini, di Indonesia S ini korban yang melapor ke polisi ini tanggal 4. Tanggal 4 kemarin dia melapor ke polisi. Selain melapor ke KPAID, sang ayah juga sudah melapor ke kepolisian setempat. Kapolres Lubuklinggau berjanji akan segera menangkap tersangka yang kini masih bebas berkeliaran. Dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Eranis Mawidia, MNC Media, melaporkan.